Ia lo tuh bisa dapet A karena lo tuh cantik shift, lo tuh bisa dapet IPK tinggi karena lo tuh deketin dosen. Gue pernah ada orang yang ngomong langsung ke gue kayak, oh ini lo Miss Indonesia ya? Sekarang jurnalis, dikirain Miss Indonesia tuh gak mau panas-panasan loh. Jadi dulu aku sempet jadi duta kampus gitu kan, terus si dosen ini tuh mandang, oh kayaknya si Sanas nih gak serius nih dengan kuliahnya gitu. Si Sanas ini cuman pengen kayak tampil cantik aja, terus jadi apa namanya ibaratnya jadi kayak pajangan kampus lah gitu. Halo, gue Sharon. Gue tuh suka bete kalo misalnya ada yang bilang ke gue kayak, Sharon dapet pacar belum? Terus gue jawabkan, belum, karena emang belum gitu. Terus nanti dia bilang, ah masa sih cantik gini masa belum punya? Karena itulah gue mau melepaskan image beauty queen gue, dan gue sekarang menjadi jurnalis, gue mau dikenal lewat karya gue, lewat balis gue, lewat skill gue. Hai, aku Shifa. Sekarang bekerja sebagai growth specialist dan sebagai content creator juga. Aku perempuan yang udah lelah banget semua pencapaiannya, disamaratakan dengan kecantikan yang ada. Gue Shana Saprilia. Pegawai BUMN di Jakarta dan Nyambi S2 di Semarang. Banyak orang yang memandang gue sebelah mata dengan fisik cantik yang gue punya, tapi gue mau ngebuktiin ke orang-orang, otak gue juga lebih cantik dari fisik gue. Gue kompetitif banget sih waktu gue ikut beauty pageant itu untuk mencapai standar kecantikan yang ada gitu ya. Itu gue bener-bener gak makan, jadi kalo nyokap gue tuh sampe sekarang bilang, Kak kamu inget gak waktu kamu ikut beauty pageant? Pink, kamu tuh cuma segini. Itu gue cuma makan pepaya sama buah naga hampir setiap hari, terus minum susu tiga kali sehari, dipakein biji-bijian gitu. Karena ya waktu itu gue ngerasa gue harus kurus, kira setelah ikut beauty pageant itu gue dirawat di rumah sakit deh. Body goals gue waktu SMA tuh jujur aja, karena memang genetik badan gue ini tuh memang berisi gitu kan. Timbangan gue itu sempet di angka hampir 70. Nah setelah SMA kelas 2 ini gabung lah nih sama temen-temen yang memang cewek cantik-cantik gitu kan. Cewek cantik-cantik, rambutnya panjang, badannya langsing. Abis itu gue sedikit stres gitu kan, sedikit stres. Akhirnya gue searching-searching, gimana sih caranya biar mempunyai badan yang langsing secara cepat gitu. Akhirnya gue cobalah nih metode colok-colokin mulut setelah kita makan gitu. Jadi gue muntahin lagi makanan yang udah gue makan sebelumnya gitu. Ternyata gue itu udah mengidap penyakit bulimia disorder. Jadi dimana orang ini atau pribadi gue ini merasa memang berat badan gue ini belum ngerasa kurus nih. Masih belum sempurna gitu. Jadi gue tuh pengen kurus terus-kurus terus gitu. Akhirnya gue sampai masuk rumah sakit juga untuk menjalani pengobatan karena memang udah parah banget. Waktu berjuang untuk mencapai tanda-tanda kecantikan tuh pernah aku alamin banget. Waktu jadi content creator sebetulnya. Aku merasa aku tiba-tiba muncul dengan wajah yang misalkan maaf penuh jerawat gitu. Aku merasa aku harus menutupi ini nih untuk terlihat perfect di mata audiens. Terus juga karena dulu mungkin aku belum berhijab juga ya aku harus nyata aku misalkan kena rambut aku tuh ngembang banget. Dan jadi semua hal-hal itu yang akhirnya aku coba change untuk terlihat ya sempurna lah di mata mereka gitu ya. Aku sangat menerima afirmasi di media sosial sih sejujurnya karena aku pun butuh untuk itu. Bohong kalau aku nggak pernah insecure. Bohong kalau aku nggak pernah terpuruk dengan apa yang aku lakukan gitu. Jadi afirmasi positif dari mereka tuh juga jadi salah satu hal yang penting buat aku gitu. Tapi sometimes jadinya karena super insecure sama diri aku sendiri kadang-kadang mikir juga nih dia bilang aku cantik beneran bilang aku cantik atau cuma bohong aja ya atau cuma pengen bikin aku bahagia aja ya. Setelah beauty pageant gitu ya itu kan ada kayak hype-nya orang-orang gitu ya kayak ke gue gitu misalnya di social media gitu kan. Itu kayak kan yang muji masih banyak ya karena masih panas kan masih panas jadi yang kayak cantik banget gitu ya kayak keren banget kemarin padahal gue jagain lo menang segala macem gitu. Tapi kan makin kesini ya udah kan orang udah nggak gitu kenal gue dan udah nggak inget-inget gue dulu siapa. Sempet nyariin sih jujur aja apakah gue udah nggak cantik lagi ya kayak gitu-gitu. Gue udah ngerasa capek sih dengan insecure itu gitu dan gue ngerasa kayak gue nggak jadi diri gue padanya. Dan untuk berusaha jadi orang lain atau untuk berusaha selalu tampil sempurna di depan umum itu capek banget. Dulu aku sempat jadi Duta Kampus gitu kan. Terus si dosen ini tuh mandang oh kayaknya si Sanas nih nggak serius nih dengan kuliahnya gitu. Nggak serius dengan kuliahnya. Si Sanas ini cuma pengen kayak tampil cantik aja terus jadi apa namanya ibaratnya jadi kayak pajangan kampus lah gitu. Karena kan Duta Kampus itu harus memperkenalkan kampus lebih dalam gitu. Nah dari situlah aku tuh sering banget dapet nilai jelek cuman karena fisik aku. Cuman karena aku tuh apa namanya sering mengikuti kegiatan di luar kampus. Jadi selalu dibilang kayak iya lo tuh bisa dapet A karena lo tuh cantik shift. Lo tuh bisa dapet IPK tinggi karena lo tuh deketin dosen misalkan padahal ya itu nggak bener kan. Jadi aku langsung pada saat kuliah ya aku langsung lari ke tangga gitu terus and then aku nangis. Nangis bener-bener nangis kenceng gitu karena aku ngerasa aku salah apa gitu. Padahal aku udah nggak tidur berapa lama aku bener-bener belajar dengan baik kok once dapet nilai bagus mulai dibandingin sama kesantikan aku gitu. Sampai akhirnya tuh paling parahnya satu kelas tuh punya stigma buruk tentang aku terkait dengan hal itu. Jadi akhirnya aku itu sempat ada punya kelompok gitu dan sekelompok ini mereka sama-sama bersekongkol untuk bilang bahwa Syiva misalkan nggak ngerjain tugas. Syiva misalkan nggak capable at doing something gitu ya. Sampai akhirnya nilai aku jeblok nilai aku itu bener-bener hancur. Gue pernah ada orang yang ngomong langsung ke gue kayak, oh lu Miss Indonesia ya? Sekarang jurnalis, dikirain Miss Indonesia tuh nggak mau panas-panasan loh. Waktu itu ada stereotype-stereotype kayak gitu loh. Even nyokap gue sendiri gitu ya, nyokap gue tuh masih yang kayak, Kak kamu tuh Miss Indonesia loh Kak, itu tuh selamanya loh Kak gitu, kamu mau kerjanya kayak gitu. Karena nyokap gue tuh mengimpikan gue kalau kerja tuh yang pake heels, rock spun, cetak-cetok, jalan ke kantor kayak gitu. Gue pernah harus datang ke satu occasion, dimana occasion-nya itu tuh occasion kedukaan gitu. Dan gue tuh harus datang dengan full makeup, dengan high heels, dimana itu kayak bukan gue banget gitu. Jadi disaat itu gue mikir kayak, aduh kok gue ngerasa nggak nyaman ya di pelakon seperti itu gitu. Maksudnya harus tampil sedemikian rupa gitu hanya karena gue seorang public figure waktu itu di daerah itu. Tapi lagi-lagi gue merasa bahwa oke, gue harus profesional gitu. Jadi whatever the consequences is, when I hold a title, ya harus gue telan aja. Gue akhirnya memutuskan buat jadi jurnalisi untuk menerima apa yang gue punya dan menunjukkan bahwa gue lebih dari sekedar fisiknya aja atau luarnya aja gitu. Itu gue tau, gue punya skill-nya, gue tau gue diberkati dengan talenta itu, dan gue tau gue mau untuk belajar jadi seorang jurnalis yang lebih baik lagi setiap harinya. Masih banyak sih tantangannya sih kayak sampe sekarang gitu ya, kayak gue masih kadang agak greget gitu kalo misalkan kayak konten, misalkan dibikin bagus gitu. Tapi komentarnya kayak, wah mbaknya cantik ya atau kayak mbaknya Instagramnya apa ya. Padahal gue pengennya tuh dinilai lebih dari sekedar cantik. Sebenernya motivasi awalnya sejujurnya adalah cuma pengen ngebuktiin aja sih bahwa I'm capable to do it gitu ya. Apalagi di growth specialist kita tau, pasti harus banyak hal yang harus aku pelajari di bidang digital marketing, yang terkait dengan konten atau hal apapun itu. Bahwa cantik aja tuh gak cukup menurut aku gitu, bahwa memang harus punya pengetahuan, ilmu yang mumpuni untuk bisa mengembangkan hal itu lagi gitu. Sedangkan kalo di content creator banyak orang juga yang bilang, yaudah lo cantik aja, nari-nari joget-joget depan kamera gitu kan. Tapi ternyata kan juga punya proses dibalik itu, misalkan harus bikin skripnya, atau mungkin harus syutingnya juga harus dengan pencahayaan yang bagus dan segala macam hal itu. Jadi banyak faktor selain cantik yang menurutku juga ya harus ditampilkan dengan baik sih pada saat jadi content creator ataupun growth specialist. Di back office ini tuh gue mau ngebuktiin ke orang-orang bagaimana kita bertutur kata kepada si manajemen, bagaimana kita bertutur kata kepada pejabat di kantor gitu. Jadi orang-orang di kantor pun juga gak ngeremehin kita nih. Wah si Sanas cuman modal cantik doang. Gak, gak begitu. Tapi si Sanas juga punya modal otak yang memang bisa dikembangkan di kantor. Dari proses aku akhirnya menerima diri selama bertahun-tahun. Jadi cantik itu bukan hanya terkait dengan apa yang kamu punya dari ketika kamu lahir, melalui dari wajah, badan gitu ya, atau mungkin outfit yang kamu gunakan. Tapi bagaimana akhirnya kamu tuh bisa punya hati yang baik, lalu juga berdampak bagi orang lain. So beauty in Spain iya bener, tapi dibalik itu ada effort. Tapi lagi-lagi we should not limit our beauty only to our physical appearance. Karena gimana pun, we are born beautiful already. So we just need to make the most out of it. Pesan aku untuk teman-teman ataupun wanita-wanita yang masih berkompetisi dengan kecantikannya. Pesan aku cuma satu, cerdas itu pasti lebih unggul ketimbang jauh daripada cantiknya paras. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!